Bagudaka mesin traktor, petani di desa pemangkih tengah kecamatan Tata Bakbur, Kabupaten Banjar, membajak lahan sawah. Penggarapan lahan milik petani dilakukan sering datang yang musim hujan pada tahun ini. Tanya membajak sawah, sebagian petani juga terlihat mulai menancapkan bibit padi untuk persiapan masa tanam padi yang diperkirakan dimulai pada Maret mendatang. Petani berharap pada musim tanam tahun ini produksi bisa meningkat, pasalnya pada musim tanam sebelumnya hasil panen merosot hingga 90 persen. Anang, seorang petani yang biasa menanam padi jenis undus maya pada musim tanam tahun lalu, lahan sawah dengan luasan 1 hektare lebih hanya bisa menghasilkan 30 black padi atau setara dengan 600 liter gabah. Prosotnya hasil panen padi pada tahun lalu disebabkan oleh beberapa faktor, diantara musim kemarau panjang yang mengakibatkan lahan sawah terbakar dan serangan hamatungroh. Ini sedang mengolah bibit, bibit baru tanam. Nah, sudah selesai dilacak ini, ini kan dilacak namanya, dilacak ini umur 2 bulan setengah baru ditanam. Ya, sekitar bulan 3 kanan lah tanamnya. Nah, itu tahun yang tadi itu kan ada yang bagus, ada yang enggak, nah ada yang gagal, ada yang enggak gagal. Kalau punya Tian? Hah? Kalau punya Tian lah? Punya ini, ini ada dulu 8 kalingan lah, satu burung. Ya, jelas ada penurunan tahun-tahun yang telah lalu. Ya, penurunan tahun-tahun yang telah lalu, cuma kan ini kan ada, kalau ada untungnya, gejiki ada, kalau pindah bagus gitu, nah. Sebab ini lahan ini kan ada kebakaran semuanya, ini. Wah, jauh. Jauh, soalnya jauh. Separuh adalah? Itu kan, saat 42 borongan, yang tahun dulunya, bersihnya aku disitu, yang kuliannya 500, 500? 500 black. Tahun 42? 42 borongan, 500. Tahun yang akan datang ini tadi, cuma hanya ada 6 karung. 6 karung, 6 karung itu berapa jadinya? 6 karung itu 25 aja, 30 lah, 30 balik. Berapa bedanya kulturnya? Itu kalau 42 borongan, sekitar 1 hektare lebih lah. Di sisi lain, petani juga mengeluhkan sulitnya mendapat pupuk subsidi dari pemerintah, termasuk tersumbatnya saluran irigasi yang diharapkan dapat diatasi oleh pihak terkait. Suar Dari Toa TV, Kabupaten Banjar.